Intro Mbok busungan yang sana, Kabupaten Kutai Kartanegara di daerah luah Ipudarat ada sebuting lagi odah wisata yang kawa etam pegi'i namanya odah wisata kembang jaung odah taman wisata kembang jaung ini benih beda dengan odah wisata yang lain karena odah wisata ini tidak cuma jadi odah etam pejalan maha tapi kawa jua dijadikan odah belajar soal pertanian atau belajar bertanaman sekan kekanaan Mbok busungan dan sana, Kabupaten Kutai Kartanegara memang dah terkenal dengan banyak beisi odah wisata baik itu odah wisata alam, odah wisata rekreasi, odah wisata pendidikan, atau wa odah wisata sejarah Nah, di Kabupaten Kutai Kartanegara Nijua di Kelurahan Loa Ipudarat baru-baru ni maha ada dibuka taman wisata rekreasi namanya Taman Wisata Kembang Jaung Taman Kembang Jaung ni luasnya kurang lebih 1,9 hektaran Amun, menurut kesahnya, dulunya taman ni bekas huma dengan kebon tapi leh orang yang berempu, Bapak Erwin Junaidi, bekemetan di pola sida taman tapi sebenarnya niat sida semulanya tuh, odah tuh sekan taman odah sida bekenyawa maha Awalnya sebenarnya adalah keinginan dari waktu itu Pak Lurah kita Pak Lurah Loa Ipudarat berkunjung ke tempat saya ini dulunya kebon kan disini kebon lalu akan dijadikan permintanya untuk dijadikan tempat orang-orang istirahat gitu nah ketika itu kita dengan keluarga setuju untuk mendirikan Kemang Jaung kenapa? karena Kemang Jaung ini dibuat sesungguhnya adalah untuk mendukung dulu kegiatan yang namanya program eh apa ini Kampung Kutai Tuha Ben Samar yang dicetuskan oleh Bapak Bupati waktu itu oleh Pak Daman pengembangan taman wisata Kemang Jaung ni dikesahkan Pak Erwin dimulainya pas bulan September 2018 karena waktu tuh sida melihat di kebon sidatu banyak tumbuh Kemang Jaung Kemang Jaung ni rancak dialai sekandimakan oleh bubuhan orang Kutai di Kampung Ben Samar maka tumatan tuha sida terpikir enak memberi nama Taman Sidatu, Taman Wisata Kemang Jaung Taman Wisata Kemang Jaung ni benih narik hati amun tumatan lawang masuk taman jah etam dah melihat pemandangan taman yang hijau lalu ada jua rumah atau pondok model bahari di taman ni etam jua kawa bewisata rekreasi dengan keluarga karena disini ada banyak pondok-pondok skan bekenyawa lalu ada jua odah arena bermain kekanaan ada jua odah befotoan skan sida yang gawal befoto di taman ni jua ada odah belajar skan kekanaan tega odah belajar pertanian atau belajar bertanaman dan ada jua odah belajar muti buah yang bisa dipelajari disini mereka adalah anak-anak sebenarnya anak-anak sekolah itu bisa mereka menanam misalnya ada menanam jagung segala macam nanti kita siapkan tempat anunya apa nih tanam tempat lahannya gitu jadi tergantung mereka kalau misalnya datang misalnya kesini karena mereka sudah menginformasi dengan kita kita siapkan lahannya apa yang mau ditanam ada sebuting lagi yang benih narehati di taman wisata kembang jaongi disini ada dipamerkan alat-alat rumah tangga yang dipakai oleh orang berhari ada gelas ada eskan atau wateko ada gosokan sampai ada jua mesin jahit malah Lepa Erwin bekas mesin jahit nih dijadikan sida jadi meja makan di kantinnya harapannya modal tegak nih nggak terus diteruskan biar kekanaan generasi muda masih kawang ngenal peralatan rumah tangga zaman dulu Amun kesapa Erwin sebelum pandemi covid-19 taman wisata kembang jaong nih benih rame didatangi orang Amun kira-kira sampai 80%an setiap hari minggu tapi wayah nih beku raha ya gara-garanya pandemi covid-19 harapan Pak Erwin ngan adanya odah wisata taman wisata kembang jaongi kawajua membantu perkembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara jadi kawajua jadi salah sebuting pilihan orang odah berwisata yang datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya tegak orang-orang yang nggak berwisata di Taman Rekreasi atau Taman Pendidikan